Maulid Nabi Muhammad SAW, saya tidak akan membahas masalah hukumnya, biarlah yang lebih memahami, yang mempunyai kompetensi dalam masalah itu yang membahasnya. Nanti silahkan anda sendiri yang menilai, apakah menurut anda mana yang benar, mana yang salah, kembali kepada anda masing-masing. Nah, saya akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa dalam masalah sejarah, dan menurut saya ini adalah penting yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim. Sebuah kejadian yang benar-benar membuat kita sadar bahwa kesombongan itu akan selalu berakibat fatal kepada manusia. Pada hari dimana Rasulullah SAW lahir, ada 1 juta lebih orang Yahudi murtad dari agama mereka. Mereka mengutuk Tuhan, mereka mengutuk Allah SWT, mereka kecewa dengan Allah SWT, mereka kecewa dengan Tuhan. Sebab Nabi terakhir yang mereka nantikan kehadirannya, ternyata tidak lahir dari Bani Israel atau orang-orang Yahudi, tetapi justru lahir dari Bani Ismail. 300 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, orang-orang Yahudi itu mencari tahu lokasi yang akan menjadi tempat di mana Nabi terakhir itu tinggal. Nah, setelah mereka mencocokkan nubuah-nubuah di dalam kitab-kitab kuno mereka, dan mereka melihat tanda-tandanya, mereka menemukan bahwa Nabi terakhir akan hidup dan berdakwah di sebuah tempat yang sangat tandus, tapi menghasilkan sebuah kurma, buah-buah kurma yang terbaik. Dan tempat itu tidak lain adalah Madinah, atau zaman itu disebut sebagai Yashrib. Dan memang benar Rasulullah SAW dalam sejarahnya, memulai dakwahnya, dan mendapatkan respon serta kekuatan dalam berdakwah itu di Madinah, setelah 10 tahun dakwah di Mekah dengan hasil yang sangat berat. Nah, kembali kepada orang-orang Yahudi. Jadi, orang-orang Yahudi berpikir bahwa Madinah atau Yashrib itu adalah tempat yang pas bagi mereka untuk menyambut sang Nabi terakhir. Maka mereka pun melakukan sebuah hijrah besar-besaran dalam jumlah yang sangat besar menuju Yashrib. Tujuan mereka adalah supaya Nabi terakhir nantinya akan lahir dari Bani Israel. Nah, sesampainya mereka di Yashrib, orang-orang Yahudi membangun kekuatan mereka dan juga membangun benteng-benteng besar yang ada di sana. Dan kemudian mereka jadikan sebagai pusat peradaban mereka. Salah satu benteng terbesar milik mereka adalah benteng Khoybar. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang benteng Khoybar dan penahlukannya. Nah, orang-orang Yahudi pada masa itu adalah orang-orang yang bertauhid dengan tauhid yang lurus. Dan mereka itu sangat membenci terhadap kebiasaan orang-orang Arab yang menyembah berhala. Makanya setiap hari mereka itu selalu berdoa semoga Allah SWT menghancurkan orang-orang Arab yang suka menyembah berhala. Jadi setiap hari mereka berdoa mengutuki orang-orang Arab supaya orang-orang Arab itu dihancurkan oleh Allah SWT. Karena mereka menyembah berhala. Selama 300 tahun pula, Yahudi mempertahankan ajaran tauhid mereka di Madinah sembari menunggu munculnya bintang Ahmad. Sebuah bintang yang mereka nanti-nanti sebagai sebuah tanda kelahiran dari nabi terakhir. Dan itu tertulis di dalam kitab mereka. Bintang yang akan muncul di langit sebagai tanda bahwa nabi terakhir telah dilahirkan pada saat itu. Nah, pada suatu malam salah seorang dari rabi Yahudi itu melihat di langit ada bintang berwarna biru menyala terang. Bintang itu sangat terang sehingga siapapun yang melihatnya pasti akan takjub. Maka pada malam itu juga orang-orang Yahudi dibangunkan dari tidur mereka untuk mencari adakah bayi yang lahir dari mereka. Yaitu dari orang-orang Yahudi Bani Israel. Pada malam itu orang-orang Yahudi mencari berita mereka melakukan sebuah inspeksi kepada seluruh orang-orang Yahudi. Hingga ke kabilah-kabilah yang ada di sekitar mereka yang bukan di daerah situ saja. Yang penting di pemukiman-pemukiman Yahudi mereka mencari beritanya. Adakah pada malam itu bayi yang lahir yang berasal dari orang Yahudi. Sebab mereka paham, para rabi Yahudi itu mereka paham. Di malam itu hanya ada satu bayi saja yang lahir di atas muka bumi itu. Dan itu adalah nabi terakhir yang akan menjadi penutup para nabi. Karena malam itu mereka tidak mendapatkan berita adanya bayi yang lahir dari orang-orang Yahudi. Maka mereka pun menjadi gelisah, mereka pun menjadi galau. Ya mereka menjadi sesuatu yang sangat besar bagi mereka, menggoncang. Ini kalau tidak lahir dari orang Yahudi, maka dari mana nabi terakhir ini akan lahir. Nah itulah bibit-bibit awal kekufuran Bani Israel yang muncul di hati mereka, orang-orang Yahudi. Jadi mereka itu merasa diri mereka adalah yang paling pantas. Mereka merasa merekalah orang-orang yang layak untuk dijadikan sebagai nabi terakhir. Jadi harusnya nabi terakhir itu lahir dari kalah mereka. Maka mereka ketika nabi terakhir tidak sesuai dengan harapan mereka, ya mereka kecewa. Mereka kecewanya bukan pada manusia, tapi kepada Tuhan. Mereka pun mengutuk Tuhan. Nah pagi harinya, orang-orang Yahudi menerima sebuah kabar berita. Bahwa pemimpin suku Quraysh di Mekah telah memperoleh seorang cucu laki-laki yang lahir tadi malam. Nah berita itu pun jadi viral di antara mereka orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi pun semakin marah kepada Tuhan. Mereka marah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab nabi terakhir yang telah mereka nantikan selama ratusan tahun ternyata lahir dari orang-orang Arab keturunan Ismail. Dan cucu dari seorang pemimpin Quraysh. Orang-orang yang terkenal sebagai penyembah berhala. Jadi orang-orang Yahudi pun merasa marah kepada Tuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka jelas-jelas orang yang bertauhid tidak menyembah berhala. Bahkan selama 300 tahun sebelumnya mereka telah bersiap untuk menyambut nabi terakhir di Madinah. Tapi nyatanya Tuhan justru menjadikan memilih orang-orang Arab sebagai nabi terakhir. Maka sejak saat itulah orang-orang Yahudi bersumpah untuk tidak akan pernah mengikuti nabi yang bukan berasal dari orang Yahudi. Utamanya jika nabi itu dari orang Arab. Makanya inilah yang disebut sebagai kesombongan. Ketika orang-orang Yahudi merasa diri mereka adalah orang yang paling pantas menjadi nabi terakhir. Nabi terakhir itu harusnya dari mereka. Maka kesombongan itu sudah menetap pada diri mereka. Dan akhirnya ketika nabi terakhir bukan dari kalahan mereka. Mereka menolaknya secara mentah-mentah. Dan mereka menentangnya sampai mereka mati. Itulah yang terjadi pada Bani Israel. Wallahuala misu'ab. Oh, oh, oh. Terima kasih.